Kalau ngomongin Bandung, emang ini rajanya kuliner, pusatnya kuliner, bisa dibilang ya. Dan ini ada juga loh kuliner dari tanah Bandung yang satu ini. Iya, ini namanya ada ayam bumbu jahe. Jadi kan kalau kita ke Bandung itu daerahnya dingin ya, Sakti. Memang paling enak tuh buat makan yang anget-anget seperti itu. Betul sekali, anget-anget tuh enak banget kalau dingin. Tapi nggak cuma kalau anget aja nih, kalau lezat, seperti bumbu ayam jahe yang rempah ini juga. Wah, luar biasa. Luar biasa. Berkunjung ke restoran berhawa sejuk di Bukit Dago Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, cocoknya menikmati menu hangat. Ayam bumbu jahe. Olahan daging ayam kampung yang dibumbui rempah-rempah seperti jahe, kunyit, lengkuas, serta bumbu lain. Pembuatan menu teratai Kitchen Resto ini pun terbilang mudah. Potongan daging ayam ditulis dengan bumbu halus yang terdiri dari cabai merah, jahe, dan lengkuas. Kemudian tambahkan bawang merah serta air secukupnya dan diamkan 30 menit. Sajian ayam bumbu jahe makin sedap dilihat dengan mangkuk yang terbuat dari bambu. Hmm, aromanya menggugah selera. Sajian ini menjadi salah satu menu andalan restoran ini. Jadi mungkin lebih empuk ya, lebih, apa, lebih guri, terus beda aja rasanya. Ini lebih empuk dan kerasanya itu bumbu rempahnya yang kerasa. Terus di badan hangat ya. Terus ditambah dengan suasana di sini kan dingin jadi cocok lah buat yang apa, pakai rempah-rempah ini cocok. Menu hangat sengaja yang diciptakan agar pelanggannya nyaman berada di restoran miliknya. Dan karena saya buka restoran di sini daerah kegunungan dan ternyata juga dinikmati dengan setelah makan ayam bumbung ini, mereka saya harapkan supaya dia di tempat seperti ini tetap nyaman dan hangat. Seporsi menu ayam bumbu jahe dipatok harga 65 ribu rupiah. Adi Rianto melaporkan untuk NET. Ya ini bisa badan menjadi hangat makan ayam bumbu jahe karena memang jahe sendiri manfaatnya adalah melancarkan peredaran darah. Nah seperti itu. Nah kalau kita ngomong-ngomong ayam bumbu jahe tadi ya itu kan dari Bandung. Banyak sekali sudah inovasi dari kuliner apapun itu dari Bandung. Benar-benar itu kota kreativitas yang luar biasa. Jadi...